Hai welcome back channel Deddy Cosmo kembali lagi bersama Deddy Cosmo channel di acara ngobrol ngobrol asik nah sahabat diri Cosmo kita ngobrol lagi ngebahas yang nanti kita akan bahas dengan siapa pasti penasaran sebelum penasaran ya tolong dikafek dulu dan tolong komen tentang like-nya ya di tunggu Oke kita simak saja ngobrol-ngobrol asik Regenerasi ikutin kekenian tradisional supaya nggak kenal dan gaji aku negara lain itu milik negara kita sendiri kita harus mencintai budaya Indonesia dan budaya-budaya tradisional Indonesia ya kita mencintai jangan yang dicintai adalah produk orang dari luar tapi produk dari kita juga harus dicintai welcome back to Deddy Cosmo channel untuk kesempatan sekarang ini tetap di Deddy Cosmo channel dan tolong di subscribe ya bagi yang belum subscribe kemudian juga like bagi yang belum like dan comment kalau nanti perbincangan kita ini menarik silahkan di komen di kolom-kolom di bawahnya dan juga untuk sahabat Deddy Cosmo hari ini sosial buat sahabat Deddy Cosmo kita akan ngobrol-ngobrol soal Luzuf ya ada yang tahu Luzuf ya belum tahu makanya simak terus dan jangan di skip videonya tuntaskan semuanya sampai nonton itu sampai habis ya dan kali ini Deddy Cosmo sebetulan bersama Mbak Santi Bebek ini sahabat Deddy Cosmo adalah Mbak Santi Bebek Mbak Santi Bebek ini kegiatannya sekarang ini dimana Mbak Santi Bebek saya ngikutin kegiatan di Ludruk Margo Rukun di Taman Mini Anjungan Jawa Timur ini kesenian tradisional Jawa Timur kesenian tradisional Jawa Timur Ludruk Margo Rukun ludruk sendiri nih ludruk sendiri kan kalau orang-orang Jawa Timur pasti tahu ya ludruk ya gitu pasti tahu ludruk tuh begini nah sekarang ini saya pengen memperkenalkan ke masyarakat Indonesia secara semua gitu kan yang memang anak muda ini yang belum tahu nih gitu kan ludruk itu apa sih dan ludruk ini gini ya kesenian tradisional Jawa Timur memang asal negeri dari Jawa Timur iya ada ngeremongnya ada berdaya nyakur terus cerita-cerita zaman-zaman sejarah ini Oh gitu jadi lu kerajaan juga jadi ludruk itu banyak juga ya macam-macamnya kemudian biasanya di ludruk itu kesenian yang ditampilkan itu dia pakai harus pakai baju-baju harus apa gimana sih kalau bagi tergantung bisa perangnya jadi apa pakai ceritanya ya terkenal ceritanya ya kalau misalnya kalau ludruk kalau cerita Pak Lurah ya harus pakai baju Pak Lurah ya kalau pembantu pakai baju pembantu yang pakai kebayang konit jari gitu ludruk dengan ketoprak gitu kan itu hampir sama atau gimana itu kalau ketoprak itu dari Jawa Tengah ya Oh Jawa Tengah kalau ludruk berarti Jawa Timur ludruk Jawa Timur kalau ludruk bahasanya bahasa suruh bodohan kalau ketoprak Jawa Tengah yang terasa alus kromo indi oh gitu jadi sahabat duni kosmos sekarang kan ada sedikit paham nih apa itu yang namanya ludruk yang namanya ludruk Jawa Timur ya dan ketoprak gitu bukan ketoprak yang keliling Oh yang pakai kacang kacang gitu Pak itu enak ya bukan Bande ini tapi sarapan enak ya pakai ketoprak jadi itu sahabat di kosmos yang memang masih apa anak zaman nol nih itu perbedaan ludruk dengan ketoprak gitu Pak sekarang Mbak Saati sendiri di ludruk itu sudah berapa lama sih saya sudah lama zaman Putra Majapahit di zaman ini saya sudah ikut jaman kerajaan Majapahit atau Putra Majapahit jalan ludruk Putra Majapahit oh ludruk Putra Majapahit kirain zaman Majapahit sudah disana Putra Majapahit di zaman ini sudah ikut gitu jadi sudah lama sekali ya udah bertahun-tahun nggak kehitung ya oke kalau misalkan di ludruk itu sekarang ludruk yang sekarang Mbak Santi ikut gitu kan setiap hari apa sih kalau latihan di kelas setiap Rabu malam kami ada di ongungan Jawa Timur jadi khusus orang-orang yang Surabaya yang suka ludruk silahkan datang ya kalau misalkan mau ada penampilan-penampilan ya gitu bukan orang Surabaya oh banyak juga ya manapun siapa aja ya orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Orang Medan pun juga ngikut pokoknya Indonesia itu kalau dia suka dengan ludruk silahkan datang kesenian ludruk ya silahkan datang oh gitu kemudian kalau di ludruk itu biasanya ditetapkan ke berapa orang gitu pemainnya? kalau pemain itu ludruk banyak like Riau Goh bisa sampai 40 ke atas ya makin banyak hmm gitu bisa 45 orang? karena dari Yoga pemain itu banyak oh gitu biasanya kalau musiknya atau gendingnya itu kalau kita kan gending atau apa musiknya itu biasanya apa namanya sih? jula juli jula juli hidungan jula juli hidungan jula juli hidungan jula juli jadi khas Jawa Timur, jula juli oh jula juli itu khas Jawa Timur dan itu juga biasanya ada yang sinden-sindennya iya ada sindennya gitu kan dan cerita-ceritanya kalau nggak salah sekarang ini tidak 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 monoton serius ya ada humor-humurnya juga ya ngikutin zaman sekarang ngikutin zaman sekarang kalau misalkan anak-anak nih misalkan anak-anak kemudian yang baru-baru tahu ludruk itu itu usia berapa sih kita harus belajar ludruk? itu sekarang ini di Surabaya anak-anak sekolah SD pun sudah diberahkan untuk ada di klub ada di klub kalau di Jakarta sepertinya belum karena apa? anak Jakarta itu dengan pengaruh lagu-lagu yang luar punya oh iya lagu-lagu yang sekarang apalagi sekarang ada tiktok-tiktok gitu dia ikutnya ke tiktok bukan gini kan gitu kan seperti itu anulah anak pemuda-pemuda anak yang zaman sekarang regenerasi ikutin kesenian tradisional supaya nggak punah dan gaji aku negara lain itu negara kita sendiri kita harus mencintai budaya Indonesia musik Indonesia atau apa namanya budaya-budaya tradisional di Indonesia ya kita harus mencintai jangan yang dicintai adalah produk-produk dari luar tapi produk dari kita juga harus dicintai dan bagus-bagus kok seperti contohnya kita batik juga udah mendunia ya gitu sekarang harapan sendiri luduk ini untuk masyarakat masyarakat Indonesia apa sih buat Mbak Santi? kalau lu turun tau masyarakat Indonesia itu ikutan yang paling kalau kata kuno pasti bukan kuno nggak kuno ya sebenarnya ya dari diambil cerita yang sekarang itu nggak kuno banyak kehidupan sehari-hari ini apapun bisa bukan hanya sejarah iya iya dan itu bisa dinikmati untuk semua orang ya sebenarnya untuk semua kalangan gitu dari anak-anak sampai orang tua gitu kan luduk gitu oke jadi saya tahu ya tahu lebih jauh tentang luduk dan juga Mbak Santi sudah lama berkecipung di dunia seni dan pelaku sebagai luduk tapi selain di luduk nih kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa Mbak Santi kerjakan sebagai pelaku seni? dulu saya tahun 1990 ke atas masih di Surabaya Trimula Surabaya Trimula Surabaya yang ada di THR saya ngikutin itu dulu akan datang siapa sih dulu tuh jaman-jaman ya sekarang? jadi Mangku Barjo masih di sana Mamik Pak? Mamik masih? Mamik sudah di Jakarta teman-teman sudah di Jakarta oh sudah ada di Jakarta itu kan karena dengan keadaan di Trimula Surabaya saya dicerah ke Jakarta mencari kejuak nasi di Jakarta sebutir berlihat sebutir berlihat ya gitu ya terus sehabis dari situ kemudian di Jakarta ini kegiatan selain luduk itu apa lagi nih Mbak Santi? saya ngikutin sinetron 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 ya dan ikut testing kemana-mana di PWA-PWA dulu dan Alhamdulillah ada yang nyantor ada yang nyantor dan yang lagi ngetrend dulu itu sinetron nah ini dia komedi tengah malam komedi tengah malam itu ya betul-betul dulu sempat ngetrend ya di tengah malam itu itu komedi tengah malam kemudian juga sinetron-sinetron yang pernah diisi apa aja? yang main? kecil-kecil jadi manten dari Almarhum Sikmah Ayu sama Tertanjung dan itu banyak juga yang di multi-tevent class yang nengat astro ya ya betul-betul-betul iya jadi pengalaman pelaku seni Mbak Santi ini lumayan banyak ya Alhamdulillah ya sampai sekarang juga masih bergerak di seni masih bergerak di seni iya apa sih yang memang Mbak Santi sukai dan terus berkecipung di seni? karena gila ya seni itu sudah menjadi kecaya oh gitu jadi gak bisa hilang dari seni oh iya 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 jadi tidak bisa ditinggalkan begitu saja mau diisiakan peran apapun tidak maupun orang gila pengemis orang pembantu silahkan sesuai karakternya jelek aja pun pembantu sebenarnya tidak jelek cuma agak sedikit kurang cakep aja hahaha enggak lama Mbak Santi humor ya kita harus 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 apa just kidding harus seperti itu harus sedikit diburak tapi untuk ini Mbak Santi terima kasih banyak sudah berbagi ilmu sudah berbagi cerita tentang rudh kemudian perbedaan rudh dengan ketoprak dan kegiatan Mbak Santi mudah-mudahan Mbak Santi ke depan akan semakin maju amin dan terus di bidang seninya amin akan orang-orang tahu dengan siapa Mbak Santi sebenarnya terima kasih sudah kita ngobrol-ngobrol oke sahabat Ledi Cosmo hanya obrolan singkat kita dengan Mbak Santi Bebek nah Mbak Santi Bebek gitu kan kita nanti tadi kita sudah ngebahas bagaimana cerita Mbak Santi yang sekarang ini dimana ya oke terima kasih semuanya oke Assalamualaikum terima kasih bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih